Selamat malam sumber kami yang telah hadir di studio Kompas Sina TV malam ini. Selamat malam Mas Ferry. Selamat malam Timi. Selamat malam juga Pak Roni Sompi, Kadif Humas, Mabes Polri, Irjen Polisi Roni Sompi. Selamat malam. Dan apa yang akan menjadi bahasan kita, menjadi esensi kita dalam Kompas Sina TV malam kali ini. Kita akan tayangkan informasinya untuk Anda dan kita akan simak bersama. Pada awal 2015, masyarakat di wilayah Jabodetabek diresahkan dengan aksi begal sepeda motor. Perampasan sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam ini sudah menelan sejumlah korban jiwa. Pelaku tidak segan-segan melukai, bahkan membunuh korban yang telah diincarnya. Begal sepeda motor pada awal tahun terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Maraknya aksi begal ini bahkan menimbulkan peradilan rimba. Seperti pelaku begal di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin kemarin. Aksi begal yang terjadi sekitar pukul setengah dua malam ini berhasil dihentikan setelah korban melakukan perlawanan. Satu dari empat pelaku yang tidak bisa kabur, tewas di tangan warga. Warga yang penuh amarah menghakimi pelaku dengan memukuli hingga membakar pelaku. Begal, kasus perampasan kendaraan bermotor dengan melukai, bahkan tidak segan-gan hingga sampai membunuh korbannya. Sebenarnya bukan cerita baru, tapi kali ini kembali mengemuka setelah muncul dua korban jiwa yang akhirnya peristiwa begal ini meresahkan masyarakat tidak hanya di Jabodetabek, tapi juga di beberapa wilayah lain di Jakarta, di Indonesia. Ini yang menjadi keresahan masyarakat, terutama mereka pengguna kendaraan bermotor dan juga pengguna jalan. Mas Ferry, kalau melihat informasi yang tadi keji banget ya, kalau melihat Anda sebagai pengguna jalan, sekhawatir apa, seresah apa dengan Anda? Taduh, ini ngomongin begal. Saya pikir tadi ngomongin makanan menado, makanan deparoni di sini. Kita ngomongin begal karena ini, nggak cuma menado, makanan menado enak memang untuk urusan orang-orang banyak, juga, terutama pengguna kendaraan bermotor, pengguna jalan begal, Mas Ferry. Iya, saya juga kan salah satu orang yang pengguna jalan, saya pakai motor juga. Sering naik motor? Iya, sering naik motor juga. Tapi kalau melihat dengan keamanannya seperti ini ya, gemes juga gitu, melihat pembegal-pembegal udah kayak raja jalanan aja gitu, tanpa permisi, cekek, cekek gitu. Rasanya gimana gitu, sesama manusia kok berani banget gitu, dan tega gitu untuk bisa menyakiti, bahkan membunuh. Akhirnya khawatir nggak waktu pulang mungkin, kalau pulang dari syuting, dini hari, malam-malam, sempat-sempat bikin ekstra waspada nggak sih? Tetap akan lebih khawatir gitu, apalagi ketika kita melewati jalan-jalan yang sepi gitu ya. Misalnya nih saya udah naik motor, rumah saya sekitar 10 meter lagi, tapi sepi. Mending saya muter dulu 2 jam, sampai dapat yang rame gitu. Yang penting lewat yang rame? Yang penting yang rame, deg-degan, takut saya. Udah berubah nggak dari pengamanan pribadi sebelum begal ini marak, sampai sekarang informasi sudah ada di media? Makin deg-degan lah saya sekarang, perubahan memang pasti ada saya. Masuk muter tadi 2 jam? Ya, salah satunya gitu, atau nyari barengan, kayak gitu-gitulah. Ada informasi juga kan, kemarin orang main hakim sendiri. Iya, yang dibakar itu ya, ada yang dilinggis gitu. Itu teman Mas Ferry dekat situ ya? Bisa cerita ada informasi apa yang ada Mas Ferry? Ya, memang sering melewati situ setiap hari, gitu. Cuman, ya warga akhirnya yang menghakimi di situ, ya daripada takutnya nih ya. Takutnya kalau misalnya kita tangkep nih, masukin ke kantor polisi, diproses, di penjara. Nanti kalau keluar masih hidup, balik lagi, jahat lagi. Itu kekhawatirannya Mas Ferry juga ya? Ya, saya takutin gitu. Jadi mending, ya udahlah kita ingin yang lainnya, bisikin aja lah, udahlah. Takutnya terulang lagi, kasihan yang lain. Apalagi kasihan ibu-ibu ya, kalau misalnya malam-malam kau suka nyariin kopi buat suaminya, gitu. Apalagi kalau subuh-subuh, gitu juga ya. Apalagi kayak gitu. Masih sepi juga. Itu kekhawatiran Mas Ferry, Maryadi. Kalau kekhawatiran dari Kompas Channel yang di Google Hangout, mungkin Anda bisa menyatakan Anda khawatir atau ada hal-hal lain yang mengganggu Anda sebagai pengguna jalan. Boleh disampaikan, mumpung ada paroni sompi di sini. Silahkan Pak Kamil. Oh, ke Pak Zulkifikar ala-ala yang ada di Tangerang. Silahkan, Pak Zulkifikar. Oh iya, Pak. Ini saya di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Itu sudah ada dua kejadian, gitu. Kapan itu, Pak Zulkifikar? Untuk yang pertama itu kurun waktunya mungkin sekitar satu atau dua bulan yang lalu. Dan untuk yang kedua ini, sekitar seminggu yang lalu lah, saat imlek gitu. Nah, kalau yang kejadian kedua sih belum bisa saya konfirmasi. Cuma yang kejadian pertama itu yang kebetulan korbannya selamat karena anak SMP. Jadi yang nemuin itu bertuah saya, gitu. Kalau bisa Anda gambarkan lokasi kejadian seperti apa, Pak Zulkifikar? Sepikah atau sebenarnya itu juga dilalui oleh banyak pengguna jalan lainnya? Ya, sama seperti Mas Ferry tadi ya. Jadi jalan-jalan ini menurutkan jalan alternatif, gitu. Kemudian sepi dengan penduduk, jarak antara penduduk yang satu rumahnya dengan yang lain itu memang renggang, gitu. Kemudian juga penderangan jalan juga agak kurang, gitu. Kalau keberadaan patroli apa kepolisian, Anda melihat di sekitar wilayah itu atau di wilayah Anda? Nah, ini kan kita di perumahan, ya di dalam, ya. Jadi polisi kan jarang, ya, kalau ke dalam-dalam, gitu. Cuma memang masyarakat juga untuk siskamling di sini juga kurang, gitu. Kurang juga dari masyarakat, oke. Iya, betul. Namun ini jadi teror buat kita juga karena udah dua kasus, gitu. Dua kasus di Tangerang, dua kasus sebelumnya. Ada beberapa kasus sebelumnya di Depok, di daerah wilayah Penyangga, Jakarta, terutama Jaboditabek ini. Banyak sekali kasus-kasus begal, Pak Roni. Sebenarnya mereka ini siapa, sih? Orang-orang yang terlibat dalam begal. Kami mendengar ada empat kelompok di sini. Benar itu, Pak Roni? Ya, terima kasih, Pak Julfikar, ya. Polda Metro Jaya sudah memetakan ada enam kelompok. Enam kelompok? Enam kelompok. Pertama, berarti kemarin ada informasi empat, sekarang enam. Dari mana saja, Pak Roni? Dari wilayah Sumatera ada, kemudian wilayah Jakarta juga ada, Jawa Barat itu ada beberapa tempat, ya. Memang tidak secara vulgar kita sampaikan, karena kadangkala bisa berakibat negatif, ya. Tapi enam kelompok ini berdasarkan wilayahnya. Oke, kalau saya sebutkan empat yang sudah beredar, mulai dari Lampung, Depok, Tangerang, kemudian ada dari Bekasi. Ya. Benar? Betul. Dua sisanya? Dua itu ada dari luar Jakarta, tapi masih masuk Jawa Barat. Dan mereka lokasi operasionalnya, kalau saya boleh bilang, memang di sekitar Jabari-Tabek saja atau sudah meluas ke wilayah lain? Sementara ini kan peta yang dibuat oleh Polda Metro Jaya. Artinya Jabari-Tabek? Jadi mereka berdasarkan hasil tangkepan, karena sudah ada 29 Pak Ferry yang ditangkep, 29 pelaku begal ini, ya. Artinya pencurian dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan di jalan raya. Bagaimana ancaman Pak? Tapi banyak mereka sudah melakukan, bahkan tidak segan-segan menghilangkan nyawa korbannya. Ancaman, disertai, didahului atau diikuti dengan tindakan kekerasan yang bisa sampai menyebabkan meninggal dunia. Bahkan ini Pak Asil Fikar, Anda ada pendapat apa ini? Pak Asil Fikar? Halo? Ya, silakan. Ya, Pak Roni. Ini di masyarakat itu ada anggapan, setiap pergantian kekucuk pimpinan Polri, itu selalu ini apa, selalu ada, kejahatan itu meningkat lah istilahnya. Mas Ferry juga lihat nggak, itu kalau disebut Pak Asil Fikar, setiap pergantian kekak Polri, kekucuk pimpinan Polri ada, teror, ada yang merasakan. Ya, itu tolong dikonfirmasi, Pak. Langsung konfirmasi. Mas Ferry nggak merasa itu? Ya, saya merasakan, cuma saya kan nggak ngomong. Bisa dibakilkan sama Pak Asil Fikar aja di rumah. Silakan, Pak Roni. Kalau kita bandingkan jumlah, misalnya Januari-Februari 2014 dengan Januari-Februari 2015, itu sebenarnya menurun jumlah kasus begal itu. Hanya mungkin saja, ini menjadi menarik perhatian ya. Kemudian media, terutama media sosial. Ya, luar biasa media sosial. Sangat luar biasa. Tapi kan kita bisa tahu bahwa media sosial itu bisa saja diciptakan oleh beberapa kelompok, biar banyak, akunnya beda-beda, biar kelihatan rame, orangnya cuma itu-itu juga. Tapi bisa juga untuk menyebar informasi, ekstra waspada juga kan? Dari dengan menyebar informasi sosial. Kan fakta ya. Fakta, tapi kemudian untuk membangun opini, biar rame. Kalau rame di media sosial, bisa diangkat di media mainstream kan? Artinya, kalau bicara kuantitas, sebenarnya menurun. Kuantitas menurun, tapi kualitas kejahatannya meningkat. Kualitas itu kan tergantung opini yang dibangun. Oke, baik. Kalau tadi Pak Aroni menyatakan sudah dipetakan, ada enam kelompok begal yang beroperasi di sekitar Jabodetabek. Lalu, bagaimana pemberantasannya? Bagaimana tindakan antisipasi dari apar kepolisian? Dan apakah kinerja atau kerja dari apar kepolisian nilai lambat oleh masyarakat? Hingga akhirnya, ada peradilan masal atau main hakim sendiri seperti yang kita saksikan sebelumnya tadi di kawasan Pondok Aren Tangerakam. Kita akan kembali, saya juga. Terima kasih telah menonton!